Intro Selain pariwisata, wilayah pesisir pantai Kabupaten Padang-Pareman juga potensial dikembangkan usaha tambak udang. Pasalnya, semenjak beberapa tahun belakangan ini, sudah ada investor yang menanamkan modal untuk usaha tambak udang tersebut. Untuk daerah Pantai Sunur, di Kecampatan Padang-Pareman sudah ada dua kolam tambak udang yang sudah mulai melakukan usaha saat ini. Menurut Kabit Penanaman Modal DPMTP setempat, John Eka Putra yang melakukan peninjauan ke lokasi tersebut mengatakan, sebelum di Pantai Sunur, tambak udang di Kecampatan Padang-Pareman sudah ada di daerah Pantai Ketaping, Kecampatan Batang Andai, dan Pantai Gasan, Kecampatan Batang Gasan. Melihat hasil yang diperoleh di dua daerah tersebut, usaha tambak udang di Padang-Pareman mulai dilirik sejumlah investor. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustri yang setempat akan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pengembangan usaha tambak udang di Kabupaten Padang-Pareman masih terbuka luas, karena pesir pantai di daerah tersebut dari Pantai Ketaping hingga Batang Gasan panjangnya sekitar 41 km. Selain memberikan kontribusi pendapatan kekas daerah, usaha tambak udang menurut John Eka Putra juga menampung pengangguran, serta pemanfaatan lahan rawa yang sama ini tidak produktif. Untuk sementara, data yang ada pada kami ada empat lokasi. Pertama di Pijamatan Batanganai, yang kedua di Pijamatan Ansebaris, dan yang ketiga di Batang-Batan. Dan satu lagi rencana di Ulangan Tepatu. Jadi, dari empat lokasi, yang tiga lokasi yang sudah berinvestasi, para investor itu lebih kurang 6 hektar. Dari panjang pantai yang dimiliki di Pantai Ketaping hingga 2 km. Jadi, di enam kecamatan. Mulai dari Batanganai, Montabaris, Pulaukan Ketapis, Kampung Dalam, Sungai 5, dan Batang-Ketaping. Terima kasih telah menonton!